Pemirsa Toko Pemuda Kokoda dan Kokoda Utara melakukan kesiapan pemilihan calon Bupati Kabupaten Sorong-Sorong 2024. Hal ini diungkapkan Kepala Suku Besar Imeko Yohan Bodori pagi tadi melalui via telepon. Kesiapan-kesiapan menyambut Pilkada 2024 yang dilakukan kelompok Toko-Toko Pemuda Kokoda dan Kokoda Utara merupakan suatu inisiatif. Ia menunturkan bahwa kesiapan Pilkada 2024 ini yang dilakukan karena kegiatan pilek sudah selesai. Dan inisiatif ini adalah untuk memberikan motivasi dan penyemangatan pada tiga anggota DRP yang sudah terpilih diantaranya anggota calon pilih Afrae Ugaje, kemudian Eli Ugaje, dan Manu PYT. Dari itu Kepala Suku Besar Imeko juga diundang agar bisa memberikan arahan dan masukan terkait aspirasi pemuda Kokoda dan Kokoda Utara. Menurutnya bagi prinsipnya ia sendiri juga memberikan dukungan pada Toko Pemuda jika itu dinilai baik untuk masa depan Imeko. Dimana pemuda tersebut berkeinginan menyampaikan ekspresi sebagai argumentasi untuk nasib Imeko ke depan dan bagi dirinya prinsip sangat merespon.